...vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintahan kesehatan, semuanya dikasih. Guna mempercepat vaksinasi di kota Tarakan, kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 2 Tarakan, bersama dinas kesehatan melakukan jemput bola. Kali ini menyasar bandara Juwata Tarakan, kantor kesehatan pelabuhan KKP kelas 2 Tarakan, bersama dinas kesehatan melakukan jemput bola. Kali ini menyasar bandara Juwata Tarakan, yang merupakan pintu masuk dan keluarnya orang. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan pada Kamis 10 Juni di Terminal Lama Bandar Juwata Tarakan. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP kelas 2 Tarakan, Ahmad Hidayat, mengatakan, pelaksanaan vaksinasi kali ini untuk bisa mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dirinya juga menjelaskan, upaya jemput bola dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan KKP kelas 2 Tarakan dan dinas kesehatan Tarakan dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat ketika akan melakukan vaksinasi yakni tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Tak hanya itu, untuk mengejar target vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Kedepannya KKP kelas 2 Tarakan bersama Dias Kesehatan akan terus melakukan jemput bola di tempat lainnya. Kita bergantian, di pelabuhan, di bandara, di kantor-kantor, semuanya. Kita jemput bola, kita lakukan vaksinasi di tempat rekan-rekan itu. Jadi, supaya tidak tersita waktu untuk datang ke tempat kita. Kita siapkan vaksinasi dari 300 orang. Jadi, semua pekerja bandara, termasuk pekerja formal maupun yang bermanya, termasuk pegawai bandara, karyawan-karyawan yang bekerja di bandara, tugas kantin dan segala macam. Dari bandara, termasuk pelayan publik yang ketemu dengan banyak orang setiap hari. Jadi, kita upayakan untuk kelindungan itu dulu, untuk terhadap kegugas-kegugas yang sama pekerjaan yang bekerja, yang ketemu dengan orang banyak, maksudnya bekerja publik. Janu Riansyah melaporkan.